Ya, pemirsa namun sebagai pembukaan yang siang kali ini, kami awali dari Gianyar Bali, di mana Laga Liga 1 Bali United FC melawan Persis Solo, ricuh di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kericuhan ini terjadi karena saling ejek antar supporter. Kericuhan antar supporter terjadi dalam pertandingan Liga 1 Indonesia. Tuan rumah Bali United FC melawan Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kericuhan berawal saling ejek antar supporter Persis Solo dengan supporter Bali United, yang terjadi di Tribun Barat dan Tribun Selatan. Aksi ini pun merembet hingga terjadi saling lempar botol air mineral. Petugas keamanan stadion dan kepolisian pun langsung mendatangi para supporter untuk ditenangkan agar kericuhan tidak semakin membesar. sempat terjadi ketegangan antar penonton, 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 penonton di Tribun, namun sudah bisa diatasi ini karena saling ledeklah sedangkan biasa anak-anak muda, namun kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi atau berdampak lebih besar. makanya kami tadi dari pasukan Dalmas bersama-sama hanya menghimbau untuk tidak saling ledek, supaya tidak menemukan masalah. Dalam laga Bali United FC melawan Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Tuan rumah Bali United berhasil mengungguli Persis Solo dengan skor 3-2. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusul Maningrat, AIMIS melaporkan. Tadres Grim Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan Gatan Saleh sebagai tersangga kasus penembakan kantor travel di Jatinegara Jakarta. Berdasarkan tes urin, ini Gatan dinyatakan positif narkotika ganja dan psikotropika. Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di Jatinegara Timur Jakarta, telah diringkus oleh polis di kawasan Bogor, Jawa Barang. Dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika ganja dan psikotropika, jenis benzodiazepin atau obat terlarang. Meski demikian, belum diketahui sudah berapa lama pelaku mengonsumsi narkotika tersebut. SMP yang dia bawa itu seperti apa bang untuk ujinya? Untuk senjata hati yang dipakai untuk melakukan penembakan sampai saat ini, belum diketemukan, masih dalam pencarian, penyelidikan, perkembangan penyidikan. Jadi, alibi atau keterangan yang disampaikan oleh saudara GESHA bahwa senjata hati itu telah dibuang di Sungai Jilu. Nah, itu yang harus para penyidik akan berusaha untuk mendalami. Sebelumnya, penembakan kartu traveling yang nyaris mengenai korbannya dipicu percekcokan antara pelaku dan korban melalui pesan singkat. Pelaku kemudian mendatangi lokasi dan melepaskan tiga kali tembakan. Polisi kini mendalami keterangan pelaku yang mengaku telah membuang senjata apinya ke airan Kali Jilu. Berdasarkan hasil uji balistik, pelaku menggunakan senjata api dengan kalibar 7,65 mm. Pelaku di sangka kampasa tetang percoba pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Yumanik, AINews melaporkan. Pemirsa terkait kasus perundungan di SMA Minus, polisi menetapkan empat orang tersangka, sementara delapan orang ditapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap empat orang saksi, ditingkatkan status saksi menjadi tersangka, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Udang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Udang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. Yaitu dengan inisial yang pertama, inisial E, berusia 18 tahun 3 bulan laki-laki. Yang kedua, inisial R, berusia 18 tahun 3 bulan laki-laki. Yang ketiga, inisial G, berusia 18 tahun 11 bulan laki-laki. Yang keempat, inisial G, berusia 19 tahun laki-laki. Selanjutnya, terhadap tujuh orang anak saksi, ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan apau pengeroyokan. Polres Kediri Kota menggelar rekonstruksi santri tewas di Aniaya Paca menetapkan keempat tersangka. Sementara itu, pemirsa terkuak fakta lain. Pesantren tempat korban menuntut ilmu agama ternyata tidak memiliki izin operasional. Untuk melengkapi berkas perkara tewasnya bintang Balkis Maulana, santri Ponpes Alhanifiya di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, oleh temannya sesama santri, Satres Krimpolres Kediri Kota, melakukan rekonstruksi. 55 adegan diperanggakan keempat tersangka, meliputi 3 adegan di TKP pertama, 12 adegan di TKP kedua, dan 40 adegan di TKP ketiga dalam tiga waktu, yakni tanggal 18, 21, 22, dan 23 dini hari. Seluruh pelaku memiliki peran penting karena semua melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang yang menyebabkan korban tewas. Supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi, dengan yang dia perbuat, supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita cara berbesar. Sementara itu, terkait kasus tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenang, Jawa Timur, Muhammad Asadul Anam menyatakan Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, tempat korban menuntut ilmu agama tidak memiliki izin operasional. Keberadaan konfes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan konfes dimulai tahun 2014. Muhammad Asadul Anam menambahkan, karena Pondok Pesantren Al-Hanifiyah tidak mengantongi izin, maka Kanwil Kemenang, Jawa Timur tidak bisa melakukan tindakan secara administrasi, dan hanya bisa menghormati proses hukum di kepolisian. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainews melaporkan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ainews siang. Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ya, Pemirsa, para pendemo menolak hasil pemilih 2024 yang dianggap banyak terjadi kecurangan. Gerakan masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03, serta sejumlah elemen masyarakat lain akan menggelar aksi demonstrasi siang ini. Sejak pagi tadi, petugas kepolisian berjaga untuk mengamankan jalannya aksi. Ada sejumlah tuntutan utama yang akan disampaikan oleh GEMA 01-03 pada aksi nanti, diantaranya adalah menolak hasil pilpres 2024, mengganti komisioner KPU dan menuntut untuk dilakukannya pilpres ulang. Selain itu, demonstran juga meminta agar pemerintah segera menurunkan harga sembahko.